Intro Dalam arus perubahan yang tiada henti, alam semesta menjadi saksi akan perjuangan kita menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengemban tanggung jawab besar, memastikan bahwa setiap langkah menuju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan tak pernah mengorbankan harmoni dengan alam. Melalui percepatan pemantapan kawasan hutan, pembangunan dan alam bisa bersatu dalam simfoni yang harmonis, untuk mewujudkan Indonesia yang berkembang dengan bijak dan berkelanjutan. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, turut berperan di dalam mendukung empat dari tujuh prioritas nasional kita, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkadilan, kemudian mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan klima. Arah kebijakan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh pada setiap sektor pembangunan. Upaya untuk mengujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemerintahan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak, serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat, dan terukur. Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin, enabling condition, yang paling utama bagi segala aktivitas, kegiatan, berusaha, atau non-berusaha di dalam kawasan hutan. Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang mantap, legal, dan legitimit. Kawasan hutan yang memiliki status yang jelas, tegas, serta keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat dan seluruh pihak. Kemudian serta bebas dari hak-hak pihak ketiga. Penetapan kawasan hutan merupakan hal penting yang harus diselesaikan untuk dapat mendukung seluruh pembangunan nasional. Utamanya, peran strategis kawasan hutan di dalam menjaga sistem penyaga lingkungan hidup tetap berlangsung dengan listan. Pada tahun 2023, kami telah menyelesaikan legalitas 100% dari luas panjang ratusan ribu kilometer kawasan hutan melalui penataan batas kawasan hutan dan selanjutnya penetapan kawasan hutan. Sehingga jelas batas yang antara hutan negara dan hutan yang tidak dimiliki negara atau yang dimiliki masyarakat. Tantangan di lapangan yang paling utama, yaitu konflik tonereal, juga telah bisa terjawab melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan penataan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Hal ini sebenarnya juga telah bersesuaian dengan program presiden di tahun 2018 tanah obyek reforma agarya atau yang kita kenal dengan TORA di mana masyarakat bisa mendapat aset kelola sekaligus dan atau akses kelola. Kini, semua pihak bisa turut serta memajukan ekonominya sekaligus melestarikan lingkungan hidup dan hutan dengan cara yang legal. Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Cipta Kerja, DITJEN PKTL memfasilitasi legalisasi pengelolaan lahan melalui program reforma agraria, yaitu TORA dan Perhutanan Sosial yang memberikan sarana kepada masyarakat lokal untuk mendapatkan aset kelola dan akses kelola kawasan hutan secara sah. DITJEN PKTL terus mendukung pembangunan nasional dengan penyediaan ruang kawasan hutan, antara lain untuk infrastruktur, migas, ketenaga listrikan, dan pertambangan melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan, sehingga memberikan kepastian berusaha bagi sektor di luar kegiatan kehutanan. Selain itu, terus dilakukan perbaikan tata kelola penata usahaan PNBP-PKH, di mana penerimaan negara dari PNBP-PKH menjadi salah satu PNBP-SDA dominan di KLHK. Periode tahun 2014 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan yang signifikan dengan total penerimaan PNBP-PKH periode 2014-2024 mencapai 20,58 triliun rupiah. Pada tahun 2022 mencatatkan penerimaan PNBP-PKH terbesar yaitu 2,9 triliun dan menjadi PNBP-SDA terbesar di KLHK. Dan di tahun 2024, target penerimaan PNBP-PKH diproyeksikan dapat mencapai 3 triliun rupiah. Di samping itu, tugas dan tanggung jawab lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah penataan lingkungan yang berkelanjutan. Dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan diahirah serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Hal utama yang telah dan terus dilakukan antara lain penetapan indikasi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup. Dilakukan melalui instrumen kajian lingkungan hidup strategis, analisa mengenai dampak lingkungan hidup, usaha kelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan, izin lingkungan dan penilaian audit lingkungan hidup. Termasuk keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam menekan angka diwersasi merupakan salah satu upaya di dalam mendukung pengendalian perubahan iklim. Diawali dengan pembangunan Sistem Monitoring Hutan Nasional atau yang kita sebut dengan SIMONTANA, KLHK telah mencoba menyajikan hasil inventarisasi hutan nasional secara efektif melalui pemantuan kondisi penutupan hutan yang dipetakan dari penafsiran cita satelit dan ground check secara kontinu, serta segala data dan informasi pendukungnya. Sistem Monitoring Hutan atau SIMONTANA adalah platform digital yang dikelola oleh DIT GenPKTL untuk memantau kondisi hutan secara real-time dan terintegrasi. SIMONTANA meningkatkan transparansi dalam pengelolaan hutan dengan menyediakan akses informasi bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dalam upaya konservasi, repoisasi, dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini membuat kita bisa membangun suatu kebijakan satu peta di dalam bentuk kegiatan yang nyata. Salah satu hasilnya yaitu sistem informasi geospasial atau SIGAP KLHK yang menjadikan acuan untuk negara kita, bahkan dunia internasional di dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan. Lewat pemamparan kami baru-baru ini di Integration Geospatial Information Framework di United Nations, KLHK telah mengeluarkan kebijakan di dalam pengendalian deforestasi melalui penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelahutan alam primer dan lahan gambut yang dilakukan secara berkala. Deforestasi kemudian turun dari angka 1,9 juta hektare pada tahun 2015 menjadi di kisaran angka seratusan ribu mulai di tahun 2020 dan terus menurun sampai tahun 2024. Untuk mendukung pencapaian target nationally, determinants contribution, Ibu Menteri telah memberikan kepercayaan kepada Direkturat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk membangun program Indonesia Pollinating 2030. Dengan menggabungkan rencana pengurangan emisi rumah kaca yang diperjanjikan dan rencana pembangunan strategis kehutanan yang berbasis spasial, kita berhasil membangun program ini. Dengan melalui program ini, kita tahu persis lokasi kegiatan, jenis kegiatan, volume dan penanggung jawab kegiatan dalam pencapaian target Pollinating 2030 pada tataran pusat hingga di tingkat. Bapak, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan peluang hidup telah mengamanatkan pembangunan sistem informasi lingkungan hidup sebagai tulang punggung atau backbone proses persetujuan lingkungan yang merupakan salah satu prasarat dasar di dalam pemenuhan perizinan berusaha. Persetujuan lingkungan ini demikian komplek sehingga keberadaan sistem informasi yang cukup mumpuni dimintakan untuk itu. Pembangunan sistem informasi dokumen lingkungan hidup tersebut merupakan transformasi digital dari proses persetujuan lingkungan hidup yang cukup komplet sebagai bentuk fasilitasi dan kemudahan bagi pemrakasa baik itu pelaku, pengusaha maupun pemerintah di dalam proses persetujuan lingkungan. Untuk mendukung semua itu, Direktual Jenderal Penologi Kehutanan dan Katalun telah melakukan upaya peningkatan pelayanan dengan melakukan pengembangan sistem informasi penilaian dokumen lingkungan hidup melalui platform AmdalNet. AmdalNet merupakan suatu inovasi di bidang layanan persetujuan lingkungan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam proses persetujuan lingkungan sehingga bisa berjalan dengan cepat, efektif, efisien, dan transparan. Kemudian akses layanan yang dapat jangkau hingga tingkat kabupaten juga telah menjadikan fungsi AmdalNet sebagai kontrol dalam pergiatan pengelolaan lingkungan hidup sehingga berjalan secara tepat dan selaras dengan kebijakan pemerintah. Atas hal tersebut, maka AmdalNet telah siap mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 melalui terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Pembangunan AmdalNet merupakan langkah konggret pemerintah dalam mendorong percepatan proses layanan persetujuan lingkungan bagi pemrakasa, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Mengingat persetujuan lingkungan adalah prasarat dasar perizinan berusaha, maka AmdalNet berfungsi sebagai aplikasi persetujuan lingkungan yang merupakan subsistem informasi dari sistem OSS RBA BKPM dan terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko OSS RBA BKPM. Proses integrasi AmdalNet OSS RBA BKPM untuk kegiatan risiko menengah tinggi dan tinggi. Melalui hub OSS KLK telah berhasil kita lakukan dengan sangat baik. Dengan kebijakan-kebijakan yang kita terapkan, maka keberadaan hutan untuk mendukung lingkungan hidup yang listari dan juga memberikan kontribusi ekonomi kepada negara dan tentunya masyarakat. Pada akhirnya, Direkturat Jenderal, Panologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah berkonstribusi secara nyata di dalam menciptakan suatu sistem perencanaan kehutanan dan lingkungan hidup yang terintegrasi, yang listari menuju masa depan Indonesia yang lebih cerah. Dengan kebijakan yang terukur dan partisipatif, Ditjen PKTL mengukuhkan hutan sebagai jantung kehidupan. Setiap batas hutan yang kami tetapkan adalah komitmen untuk melestarikan warisan alam demi generasi yang akan datang. Di tenah gelombang perubahan yang menerpa, kami berdiri teguh dengan dedikasi tak berujung. Merajut impian akan lingkungan yang seimbang. Sebuah negeri di mana alam dan manusia berpelukan. Dan di mana setiap nafas kehidupan membawa harapan baru untuk Indonesia yang lebih cerah dan lestari. Jaga kesinambungan kerja-kerja yang berhasil. Jaga lingkungan hidup kita. Jaga masa depan Indonesia. Jaya senantiasa, Nusantara tercinta.